Intro Hai hai teman kece, kembali lagi nih dengan Kak Nifta Nah kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan topik mempelajari teks eksplanasi Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya Tari Cakalele Tari Cakalele merupakan tari tradisional yang berasal dari provinsi Maluku Utara Pada awalnya, tari Cakalele digunakan sebagai tarian tradisi sebelum dan sesudah prajurit terjun ke medan perang Seiring berjalannya waktu, tari Cakalele menjadi pertunjukan adat penceraraan Maluku Utara dan sekitarnya Tari Cakalele biasanya dilakukan penari laki-laki yang dipimpin oleh seorang kapitan Tetapi tak jarang pula ada perempuan yang menarikannya Tarian ini berfungsi sebagai bentuk hormat dan apresiasi masyarakat setempat Terhadap nenek moyang mereka yang merupakan prajurit pemberani dan tangguh Hal tersebut dapat dilihat dari gerakan-gerakan tari Cakalele yang rancak dan keras Selain itu dapat dilihat dari ekspresi dan semangat penari saat menarikan tarian ini Para penari laki-laki mengenakan kostum perang yang dirancang secara khusus dan didominasi oleh warna kuning tua serta merah Biasanya penari laki-laki memakai baju perang yang dilengkapi dengan senjata seperti parang, tombak, dan salawaku Untuk kapitan perang akan dilengkapi dengan properti di bagian kepala yang berupa hiasan mahkota berbahan bulu ayam Sedangkan penari lainnya hanya memakai ikat kepala berwarna merah Sementara itu penari perempuan biasanya memakai pakaian aden maluku berwarna putih Serta kain panjang yang menutup bagian bawah tubuhnya dan dilengkapi dengan properti seperti sapu lengan lenso yang digunakan selama tarian berlangsung Tari Cakalele berdurasi selama 5-7 menit Dalam festival, tari Cakalele sering ditarikan dengan bertujuan sebagai hiburan Tari Cakalele juga kerap ditampilkan di berbagai acara baik di dalam negeri maupun di luar negeri Hingga saat ini, tari Cakalele menjadi bagian dari kesenian masyarakat maluku yang digunakan sebagai promosi budaya maluku Berdasarkan bagian-bagian pokok teks eksplanasi, paragraf ketiga menunjukkan bagian Teman kece, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena Baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya maupun fenomena lainnya Nah di teks eksplanasi ini terdapat bagian-bagian yang membentuk Menjelasannya adalah sebaik berikut Yang pertama ada pernyataan umum, merupakan bagian yang berisi gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan Kemudian yang kedua ada deretan penjelas Yang merupakan bagian inti dari penjelasan apa yang disampaikan dalam teks eksplanasi Kemudian yang ketiga ada interpretasi Merupakan bagian yang berisi pandangan atau simpulan yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas Nah berdasarkan pertanyaan yang diberikan Paragraf ketiga ini merupakan bagian pokok teks eksplanasi yang menunjukkan bagian mana nih teman kece Kita lihat lagi yuk di paragraf ketiga Seperti yang kita lihat bahwa paragraf ketiga ini berisi simpulan dari penjelasan mengenai tari cakalele yang disampaikan pada paragraf sebelumnya Dengan demikian berdasarkan bagian-bagian pokok teks eksplanasi Paragraf ketiga ini menunjukkan bagian interpretasi Jadi jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah D. Interpretasi Gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau lihat soal yang lebih banyak lagi tentang bahasa Indonesia Jangan lupa untuk menunjukkan website kami di kejercita.id Atau download aplikasi Kejercita di Playstore sekarang juga Kejercita, Kejar Ilmu, Try Kita Terima kasih telah menonton!